assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat organik dimanapun anda berada ya ini adalah penampakan POC yang saya buat kemarin pada hari minggu dan hari ini adalah hari Senin jam 11 malam atau mau masuk hari kedua ya mana POC ini sebelumnya saya tidak pasang selang saya pakai tutup aja tutup rapat dan pasang selang ini baru malam ini kenapa karena saat belum dikasih selang ini gasnya cepat mengembung curiganya cepat mengembung begitu dibuka tutupnya langsung nyembur loncat karena tekanan gasnya yang sangat tinggi dan tadi malam jam 8 saya buka kemudian saya tutup lagi jam setengah 10 ya itu gasnya langsung ngembung lagi dan begitu dibuka langsung nyembur baunya sangat-sangat menyengat sehingga seisi rumah pada mual ya mual dengan bau yang sangat bau yang sangat menyengat tersebut dan tadi jam setengah 11 saya cek lagi gasnya langsung apa namanya ciriganya langsung mengembung dan begitu dibuka gasnya langsung nyembur menimbulkan bau yang sangat menyengat akhirnya malam-malam saya buatkan selang pembuangan ini karena saya khawatir itu nanti jadi ketika saya tidur ciriganya ini akan mengembung sangat besar dan hal yang tidak diinginkan terjadi ledakan sudah dibayangkan seperti apa kalau ini bisa meledak ya karena tekanan gasnya cukup tinggi ini dan agar sistem apa namanya fermentasi anaerob ini tetap berjalan lancar maka saya buat selang pembuangan udara air gas dari dalam ke dalam botol kecil yang diisi air sehingga udara dari luar itu tidak masuk ke dalam ini adalah POC yang saya buat kemarin videonya juga ada di kemarin yang judulnya ngomong sama bakteri ya dan pada POC pembuatan POC kali ini saya merasakan ada perbedaan perbedaan yang sangat jauh dengan POC yang saya buat sebelumnya sistem pembuatan POC ini saya menggunakan apa ya bahasa hati yang mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman dikala membuat POC untuk lebih jelas cara pembuatan bisa disimak di video sebelumnya ya teman-teman dan untuk teman-teman organik silahkan like share video ini dan subscribe untuk menukung channel ini terus berkembang dan bisa mengembangkan pupuk organik cair yang baik dan nantinya bisa kita ditularkan kepada para petani yang ada di sekitaran kita dan mudah-mudahan bisa menyebar luas ke para petani di seluruh Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih